Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittin Ya ayuhal ladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Wa latamutunna illa waantum muslimun Amma ba'du fa'inna astagal hadithi kitabullah Wa khairal huda-huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhtasa tuha wa kulla muhtasa tin bit'ah Wa kulla bit'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar Hadirin jama'ah rohimani wa rohimakumullah Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin Malam ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah Mudah-mudahan ibadah kita termasuk ibadah ngaji ini Allah benar-benar menerima dan mencatat di sisinya Sebagai catatan amalan solihan makabulan indah Allah Hadirin jama'ah rohimani wa rohimakumullah Rahmatullahu wa salamuhu Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan Di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang telah banyak memberikan keteladanan kepada kita Uswah-uswah hasanah beliau kepada kita Dan termasuk uswah hasanah beliau Tentang masalah ziarah kubur Jadi ziarah kubur itu Sesuatu yang benar-benar disariatkan dalam Islam Cuman kebanyakan kita Kak Patek gelem ngaji tentang masalah fikih ziarah Akhirnya ziarahnya menjadi salah kaprah Untuk itu kita baca Soheh Fikus Sunnah ini Halaman yang ke-1027 Ziarah kubur dan hal-hal yang berkenaan dengannya Disariatkan ziarah kubur untuk menasehati dirinya Jadi ziarah kubur itu Intinya agar kita mendapatkan Nasihat dari kubur Orang yang dikubur disitu Entah itu orang tua kita Atau kakek nenek kita Atau tetangga kita Orang alim Orang soli Bahkan perampok sekalipun Kita boleh ziarah Kalau konteknya agar kita mendapat nasehat Itu ibadah Pemanya di Wanda Salam ada Preman atau perampok Ketik kuburannya gak diwernang kuburan umum Jangan serbarungan Terkesan angker gitu ya Kita ziarah kesana Intinya menasehati dirinya Jangan sampai kita mempunyai perilaku Seperti perilaku-perilaku yang dulu dia lakukan Jadi intinya ziarah itu untuk mendapatkan nasehat Kita bisa merenung Bisa mentadaburi hidup kita ini Sudahkah Benar-benar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan Karena saat kita wafat Itu betul-betul mendapatkan nikmat apapun Kebaikan yang kita amalkan Dan akan mendapatkan seksa apapun kemaksiatan yang kita lakukan Dan orang disana akan sangat senang sekali Jika telah melaksanakan perintah-perintah Allah Sangat susah sekali saat meninggalkan perintah-perintah Allah Maka disitu ya kepentingan ziarah itu untuk mendapatkan nasehat Kalau kita ziarah kepada orang alim Orang solih Orang yang baik Mungkin di kita terkenal dengan wali songo Kalau kita kesana Kita berdamun kepada Allah Ya Allah Mudah-mudahan aku bisa melanjutkan dakwahnya para wali songo Ya Allah Yang begitu tegak dan lurus Sya Allah Sampai seksubakir Kayak gitu Harus pulang ke Persia sana Antara Irak dan Iran Itu adalah negaranya seksubakir Padahal dengan orang Jawa ini sudah betul-betul nyaman ya Nyaman Itu harus pulang Mengapa kok harus pulang Ternyata karena orang Jawa ini terlalu mengagung-agungkannya Para wali sembilan yang lain Itu menghawatirkan nanti kalau sampai menjadikan seksubakir ini Tidak seperti manusia Bahkan dianggap sebagai Linweh Di orang yang mempunyai Apa ya Akhirnya orang itu berlebihan cara menghormati Cara mengagungkan Cara memuliakan Mungkin sampai cara penyebutan Akhirnya Beliau harus pulang dalam rangka apa Untuk menjaga akidahnya orang Jawa Jangan sampai menuhankan seksubakir Di samping menuhankan Allah Jadi ya Nah kalau kita bisa silaturahim Pemakamnya seksubakir Cuma di Jawa enggak ada Walaupun ada makam-makam Ditulis makamnya kanjeng seksubakir Itu sebenarnya bukan makamnya seksubakir ya Hanya sekedar Petilasan saja Kalau di Gunung Tidari itu Walaupun Ada Kipanjang Itu sebetulnya bukan seksubakir Itu hanya tombaknya seksubakir saja Rangkaian Untuk merukiah Tanah Jawa Biar Setan dan demit-demit bele itu Tidak mengganggu dakwahnya Para kandang sunan Sehingga disana Dikenal dengan Makam Kiai Panjang Bukan ya Tapi bukan makamnya seksubakir Itu hanya tombaknya saja Yang satu Yang kedua itu hanya batu Yang ditanam disana Saat merukiah tanah Jawa ini Ini ziar kubur ya Ziar kubur itu Untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita Kalau pasti kita mati Cuman waktunya saja Kita tidak dikasih tahu Sama Allah Ya kira-kira Kalau dikasih tahu Kurang seminggu Paling sama juga Dianangan Paling-paling Makanya ini sebuah Anugerah nikmat dari Allah Kita tidak dikasih tahu Kapan kita wafat Walaupun Orang-orang soli itu Mendapat Apa ya istilahnya Ilham Bisa tahu Kapan dia mati Satu misal Panjenenganing Imam Bukhari Imam Bukhari itu kan juga Dikasih tahu Saat Akan wafat Abu Bakar juga Abu Bakar itu Di saat sakit Itu sudah tahu persis Kapan dia mati Sehingga Semuanya harta Segera dipanggil Putrinya Yang bernama Aisah Radiyallahu anha Kemudian Disuruh Membagi Dengan Dua Saudara Perempuannya Dan dua Saudara Lakiknya Padahal Aisah itu Saudara Lakiknya Hanya satu Saudara Perempuannya Betul dua Tapi ternyata Yang dimaksudkan Abu Bakar Adalah nanti Kalau adikmu Lahir Jadi masih di dalam Kandungan Yang disebutkan Abu Bakar Beliau sudah Menyebutkan Bagilah harta Warisan ini Untuk dirimu Dan saudara Dua saudara Perempuannya Dan dua Saudara Lakik-lakik Padahal saudara Lakiknya Hanya satu Ternyata yang satu Belum lahir Ini termasuk Bahasanya Karomah Dikasih tahu Seperti itu Kadang-kadang Ngomong kayak gitu Itu Enggak tahu dia Memang namanya Karomah itu Enggak bisa diulang Beda dengan Ilmu Hikmah Beda 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 pula Dengan ilmu Sihir Beda Ilmu Sulap Beda Jadi Intinya Jiharoh kubur itu Untuk Mencari Untuk Mendapatkan Nasehat Agar dirinya Itu di dunia ini Enggak petentang Petenteng Merosau Mure Mudah Badannya Fit Sehat Betul Pikirannya Cemerlang Kemudian Biar Biar gak Petentang Petenteng Itu Digunakan Untuk Ziaroh kubur Mengapa Ya biar Kita itu Ingat Kalau kita Nantipun Akan mati Seperti itu Makanya Makanya Kita terus Nanya Kepada Diri Kita Cukup Kah Bekal Kita Menuju Kampung Akhirat Itu Kalau Merasa Belum Cukup Kita Terus Meningkatkan Yang Sangat Kurang Itu Kayaknya Kita Belum Mampu Memaksimalkan Amalan Ibadah Yang Ringan Tapi Pahalanya Besar Ini Kadang-kadang Kita Masih Sembrono Dengan Itu Enggak Maksimal Untuk Memanfaatkan Contoh Ya Sholat Sunah Subuh Itu Pahalanya Kan Lebih Bagus Dibanding Dengan Dunia Lengkap Beserta Keindahan Dunianya Ini Ini Kadang-kadang Sembrono Cara Memanfaatkan Ada Lagi Yang Sangat Besar Pahalanya Kita Kurang Bisa Melaksanakan Contohnya Dimusholat Ini Tadi Mestini Kalau Adan Dikumandangkan Kita Semuanya Sudah Dimusholat Karena Menunggu Dilaksanakan Jamaah Itu Kita Menunggu Memogak Sholat Memogak Sholat Hanya Menunggu Dilaksanakan Jamaah Sholat Itu Pahalanya Sama Dengan Saat Kita Sholat Luar Biasa Kan Pernah Terjadi Saat Nabi Sudah Datang Ke Masjid Mau Sholat Isha Ternyata Kok Gak Seperti Biasanya Semangat Akan Dilaksanakan Sholat Akhirnya Nabi Kondur Gak Jadi Melaksanakan Sholat Tengah Malam Datang Lagi Ke Masjid Mau Melaksanakan Sholat Isha Ternyata Sahabat Sahabat Yang Nunggu Sore Tadi Disitu Tidak Pulang Tetap Duduk Disitu Menunggu Nabi Tapi Nabi Kan Gak Tahu Maksudnya Dia Ternyata Nabi Nanya Loh Kamu Mengapa Disini Nunggu Panjendengan Ya Rasul Untuk Melaksanakan Jamaah Sholat Duduk Nunggu Untuk Melaksanakan Sholat Jamaah Kamu Sudah Mendapatkan Pahalanya Sholat Sudah Mendapatkan Pahala Sholat Makanya Kalau Bukan Maghrib Bukan Nisak Bukan Subuh Ini Dikasih Jedah Habis Dilaksanakan Adhan Habis Kita Sholat Sunnah Kita Usahakan Ada Waktu Nunggu Karena Duhur Ini Kan Bisa Empat Rkaat Kobla Duhur Ini Kobla Asli Kan Juga Bisa Empat Rkaat Tapi Kalau Beda Dengan Kobla Maghrib Kobla Isha Kan Hanya Dua Tapi Kalau Masih Ada Jedah Sedikit Untuk Menunggu Duduk Kita Diam Kita Gak Lebih Lebih Kita Ini Ada Niatan Nunggu Jama' Sholat Isha Andekan Kita Enggak Ngaji Geda Brustok Pokok Jeng Rasanita Enggane Ngomong Jeng Nyelekit Kalau Kan Ini Pahalanya Besar Tengok Tengok Kayak Giti Walaupun Enggak Ada Ngaji Itu Pahalanya Sama Dengan Ibadah Jama' Sholat Ini Kadang-kadang Belum Kita Manfaatkan Kalau Disini Nunggu Sampai Nisah Ini Selain Senen Hari Apa Sabtu Berapa Hari Sekali Satu Minggu Tiga Kali Ini Kan Liannya Senganggur Maksudnya Kita Tidak Memanfaatkan Untuk Duduk Di Masjid Menunggu Dilasanakan Jama'kan Duduk Kita Ini Walaupun Kita Enggak Ngaji Maman Yang Gede Berus Kok Ngerokok 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 Ngerasan Ngerasan Ngomong Nangkanannya Sampai Nyinggung Sampai Nyelekit Kalau Itu Enggak Ada Dosa Pahalanya Besar Sekali Sama Dengan Sholat Jama'ah Sholat Kita Nabi Katakan Seperti Itu Subuh Sudah Berapa Hari Dimanfaatkan Subuh Terus Ngaji Sampai Suruk Belum Ini Pahalanya Besar Masuk Gak Dimanfaat Masalahnya Kalau Nanti Kita Duduk Kemudian Dibuat Dikir Sampai Waktu Suruk Waktu Suruk itu Masuk Waktu Duhat Di Awal Waktu Duhat Jam 6 Lebih 5 Menit Kalau Enggak Salah Sekarang Itu Sholat Hanya Dua Rakaat Pahalanya Sama Dengan Haji Dan Umrah Sempurna 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 Loh Gak Dimanfaat Ayo Kapan Dimanfaat Emang Bangun Itu Terus Dijarno Pagi Gak Dimanfaat Ayo Walaupun Satu Bulan Sekali Umpamanya Kita Jamah Sholat Habis Jamah Sholat Terus Kita Buat Kajian Nanti Selesai Kalau Sudah Masuk Waktu Suruk Atau Waktu Isrok Terus Kemudian Sholat Isrok Atau Sholat Suruk Jenengi Akeh Terserah Sampean Itu Hanya Dua Rakaat Pahalanya Sama Dengan Haji Dan Umrah Tapi Gak Boleh Gak Ada Pahalanya Itu Kalau Habis Jamah Sholat Tak Mulih Godok Kopi Sarapan Terus Balik Mana Selat Suruk Gak Ada Pahalanya Haji Dan Umrah Yang Ada Pahalanya Haji Dan Umrah Habis Sholat Subuh Kemudian Dikir Sampai Manjing Waktu Suruk Gimana Itu Waktu Waktu Ibarat Nandur Kaspe Wt Gak Gede Cili Tapi Gau Gede Gede Jepal Berul Mantep Betul Itu Kayaknya Kurang Dimanfaatkan Oleh Kita Yang lain Masih Banyak Itu Hanya Sekedar Dua Itu Mungkin Perlu Ditambah Waktu Waktu Untuk Menunggu Melaksanakan Jamah Sholat Kalau bisa Maghrib Itu Gak Usah Pulang Udah Di Masjid Saja Nunggu Sampai Dilaksanakan Jamah Sholat Kalau Sobo Nunggu Sampai Bisa Melaksanakan Sholat Suruh Tengok Tengok Itu Pahala Ibadahnya Luar Biasa Itu Umpamanya Kita Ziarah Kubur Kemudian Melihat Orang-orang Alim Amalan Amalan Kayak Gitu Hampir Tidak Pernah Ditinggalkan Oleh Beliau Beliau Sedih Sekali Resah Sekali Kalau Sampai Ada Sunah Yang Ditinggalkan Lawa Ini Kadang-kadang Tidak Jamaah Adem Tidak Resah Sama Sekali Kalau Orang-orang Soli Itu Ketinggalan Sunah Saja Resah Hatinya Hatinya Susah Gelisah Jadi Kalau Kita Ziarah Kubur Itu Kepentingannya Agar Kita Mendapatkan Nasehat Dari Orang Yang Mati Gimana Bisa Dipahami Tapi Kadang-kadang Ziarah Kubur Disalah Gunakan Kadang-kadang Nyari Togel Kurang Ajar Ayo Nang Kuburan Golek Togel Kurang Ajar Banget Itu Namanya Bukan Ziarah Orang Mati Sudah Cukup Didoakan Dijalui Nomor Togel Togel Sudah Haram Lebih-lebih Nang Kuburan Kepentingannya Ziarah Kubur Untuk Mendapatkan Nasehat Dari Orang Yang Sudah Mati Kalau Yang Diziare Ini Orang Yang Kurang Ajar Disitu Langsung Intropeksi Diri Kalau Ada Perbuatan Yang Sama Dilakukan Oleh Yang Kita Ziarai Kita Berusaha Untuk Meninggalkan Kalau Yang Kita Ziarai Ini Orang Yang Solih Maka Kesolih Yang Yang Kita Ziarai Itu Kita Segera Melaksanakan Contoh Panjenengan Neseh Jumat Dikuburo Ini Ini Kan Orang Solih Termasuk Wong Sing Keliwatan Gak Di Badok Demit Bahasanya Kan Binadok Demit Di Badok Demit Di Pangan Demit Jadi Para Ulama Para Dai Sebelum Wali Sembilan Ini Kan Hanya Sisa Jumat Dikuburo Itu Saja Karena Orangnya Luar Biasa Murid Murid Sampai Kagum Kak Kagumannya Ternyata Beliau Ini Biasa Anda Kan Kepingin Nang Meduro Kepingin Nang Gondim Bali Itu Sudah Jalan Kaki Kan Murid Murid Kagum Coro Jawa Ini Gumun Setahun Jembleng Jembleng Ganyang Itu Nanya Kepada Seh Jumat Dikuburo Ya Seh Panjenengan Bisa Jalan Di Atas Air Kali Banjir Dia Itu Tidak Pernah Merasa Untuk Apa Istilah Duduk Duduk Karoma Enggak Tidak Pernah Menunjukkan Karomahnya Enggak Pernah Cuman Murid-muridnya Seringkali Menjumpai Karomahnya Sehingga Nanya Jendengan Kok bisa Berjalan Jawaban Beliau Coba kita Perhatikan Itu Bukan Apa-apa Kayu Kering Yang Jatuh Jatuh Dari Pohon Lepas Dari Pohon Sana Itu Juga Bisa Jalan Di Atas Air Terus Tanya Lagi Panjir Panjir Menjadikan Kebanggaan Tidak Pernah Jadi Kebanggaan Bahaya Kalau Mengerti Ada karomah Dalam Dirinya Terus Dibanggak Namanya Sudah Sungguh Bahaya Santrinya Masih Nanya Lagi Ya Siapa Jendengan Juga Enggak Pernah Terdas Ditembak Ditumbak Dibacok Ini Enggak Pernah Mempan Loh Batu Karang Di pantai Itu Juga Enggak Ada Yang Bisa Ditembak Jawabannya Selalu Apa ya Menghindar Akhirnya Murid-muridnya Itu Menanyakan Kepada Seh Jumat Dukubro Ya Seh Lalu Karomah Yang Sejati Hakikatnya Karomah Itu Apa Jawabannya Seh Subakir Satu Kali Istikomah Itu Jauh Lebih Baik Daripada Seribu Karomah Maksudnya Awade Mpomo Punya Jadwal Ngaji Maghrib Sampai Ngisak Hati kita Ingin Bisa Menggunakan Habis Adhan Kita Menunggu Sholat Maghrib Habis Sholat Maghrib Kita Ngaji Bisa Nanti Jamaah Sholat Isak Jadi Satu Keistikomahan Kita Itu Lebih Baik Dibanding Dengan Seribu Karomah Jadi Hakikatnya Apa Kesetian Itu Adalah Orang Yang Benar-benar Mampu Menjaga Hatinya Jangan Sampai Lengah Untuk Tidak Berdikir Kepada Allah Kayak Gitu Dikirnya Itu Istikomah Mempunyai Amalan Amalan Yang Kita Istikomah Kita Istikomahkan Karena Istikomah Dalam Amalan Itu Lebih Baik Dibanding Seribu Karomah Padahal Itu Tadi Baru Tiga Karomah Yang Dikagumi Oleh Para Murid Satu Bisa Jalan Di Atas Air Dua Bisa Terbang Tiga Tidak Terdas Ditembak Terdas Dibacok Baru Itu Padahal Karomah Yang Lain Banyak Sekali Kepingin Nanggani Makan Madinah Itu Hanya Butuh Waktu Satu Menit Sudah Nyampe Di Sana Tapi Kayak Gitu Gak Pernah Ditunjuk Tunjukkan Tapi Kadang Kadang Konangan Itu Namanya Apa Ziarah Pinuk Kono Malah Melakukan Berbagai Hal Yang Islam Itu Tidak Pernah Mengajarkan Contohnya Tekok Kono Terus Mojo Yasin Mojo Tahlil Lumpamanya Padahal Al-Quran Itu Kan Tempat Dibacanya Kan Bukan Dikuburan Kuburan Kuburan Bukan Tempat Untuk Baca Al-Quran Yang Ada Kan Nawiru Buyu Takum Bikiro Atil Quran Kalau Rumah Masjid Pos Kampling Godang Kantor Itu Memang Tempat Untuk Membaca Al-Quran Tapi Kuburan Kan Bukan Jadi Ini Tadi Dikatakan Ada Halaman 1027 Itu Ada Yang Pertama Hukumnya Haram Yang Kedua Hukumnya Makruh Yang Ketiga Hukumnya Mubah Sing Sunah Loh Gak Ada Padahal Kan Medina Anak Lima Haram Makruh Mubah Sunah Wajib Ini Yang Sunah Saja Gak Ada Lebih Yang Majib Hukumnya Haram Makruh Mubah Gimana Di Sejarah Kubur Itu Ada Tiga Hukum Itu Yang Haram Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Kepada Jenengan Sejarah Kuburnya Itu Tidak Murni Untuk Mendapatkan Nasehat Tapi Kecampuran Kepingin Ngalah Berkah Masalah Sinti Ziarah Itu Wali Songo Mamanya Terus Niat Ngalap Berkah Ini Kan Belum Menemukan Dalil Kita Menemukan Dalil Awed Ziarah Ketak udah ketemu gampang masalah itu ketemu kalau enggak ketemu Yogyakarta tidak sih do Hai dia jadi hukumnya ingat ada tiga ada hukum haram ada hukum makroh ada hukum mubah ketemu tahu sudah Hai dilek ngaji ini kan penang menegak olos diwocong udaranya aku gawi-gawi enggak ya udaranya aku ngapus Enggak saya itu hanya baca malah saya berharap semuanya nanti punya kitab ini hanya empat jilid kok ini jilid pertama berarti masih kurang tiga jilid lagi nanti dah ya itu tentang masalah diarah kubur kemudian bacaannya apa kayak Afrokimang pakai ilah hadrodin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu'alaikum enggak ternyata bacaannya Assalamualaikum di halaman yang ke-1028 bacaannya itu Assalamualaikum darokomimu'minin wa inna wa iyakum matu'adun gudam mu'ajaluna wa inna insya'allahu bikum lahikun Allahumma fir li ahli shapo li ahlil jumatil kubro ya maksudnya li ahlil kubur coberi maksudnya di makam maksudnya apa seh jumatil kubro kita sebut seh jumatil kubro wa alihi wa ashabi insya'u lillahi lahumul fatihah enggak enggak ada al-fatihahnya enggak ada ya hanya Assalamualaikum darokomimu'minin wa inna wa iyakum matu'aduna gudam mu'ajaluna wa inna insya'allahu wabikum lahikun Allahumma fir li ahlil kubur jadi ziaroh itu tadi dimohonkan ampun kepada Allah jangan terbalik lu ya kadang-kadang terbalik ziaroh nanggone mangkomemba mbah putunya jengkulo sunatakan mbah dengan dunga akan gimbah ini janjaroh yang konyol ya kayak gini nih jangan ya jangan nanti ziaroh itu mendoakan yang mati bukan jaluk dungo enggak ya gimana itu bacaan yang pertama bacaan yang kedua halaman yang ke-1029 ini ada dua contoh assalamualaikum ahla diari minal mu'minin nawal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun nas'alullah halana walakumul afiyah ya itu bacaannya saat kita ziaroh kubur itu yang kita baca terakhir bacaan yang kita baca assalamuala ahli diari minal mu'minin awal muslimin wayarhamullahul mustaktimin minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lahikun itu tergantung jenengan seneng sing pertama yang kedua apa yang ketiga ini sama-sama sunahnya ya sama-sama sunahnya dibayar walaupun tadi ziaroh kubur itu ada yang haram ada yang makruh ada yang mubah tapi bacaannya tiga ini kita bisa pilih satu tapi kalau yang tiga tadi yang hukum ziarahnya itu kita milih yang mubah jangan sampai jatuh kepada yang makruh lebih-lebih dengan ziaroh yang haram jangan kalau kita ziaroh kita usahakan yang mubah nah mubah ini kalau niatkan untuk ibadah jadi ibadah nah kita guna kita niatkan untuk bermaksat jadi maksiat itu tergantung pada niatnya gimana dari sini selesai sudah bajaannya ziaroh itu tadi terus hukum ziaroh ada tiga tadi ya jadi yang kita amalkan seperti tadi amalan-amalan di dalam tempat-tempat yang kita ziarohin entah itu kubur wali atau kuburan nabi atau kuburnya keluarga kita atau nenek moyang kita atau anak cucu kita atau tetangga kita atau preman kampung kita kita ziaroh itu boleh ya boleh dan mungkin kalau kejaran langgani wali malah belas nggak ada sentuhan hati mendapat nasihat tapi ini langgani bajingan perampok itu mah malah justru punya rasa takut kepada Allah kalau sampai melakukan seperti yang dilakukan oleh yang kita ziaroh itu lebih baik jadi intinya itu mendapatkan nasihat dari mereka gimana kalau sudah dong insyaallah pertemuan yang akan datang langsung praktek praktek ya praktek mulai merawat calon jenazah orang yang sakit itu bagaimana kita cara merawatnya sampai nanti kalau sudah wafat itu kita seperti apa biasanya mikur gupuh nangis bingung nggak karu-karuan ya nah nanti setelah wafat betul apa yang harus kita di bawah kayak alat ya Alhamdulillah sopoh si belajar mati disi latihan didusi ya kalau sekarang coba dibuka di yang kita praktekkan nanti ya halaman 945 bagian kiri berarti 944 saat menunggu orang sakit itu yang harus kita perhatikan adalah apa yang harus kita sampaikan kepada mayid ya ini halaman 940 ini yang kita pegang ya saat di tengah-tengah keluarga kita ada yang sakit ilmu ini pertama kali harus kita pegang maksudnya apa dipastikan dia masuk surga ini harus kita pegang ya baik kita yang dirawat atau kita yang merawat orang yang sakit keras harapan sembuh itu sudah kecil sekali ya mungkin dokter sudah ngomong ini hanya mengharapkan apa wahyu dari Allah wahyu-wahyu zaman Rasulullah tinggal menunggu anugerah dari Allah kalau Allah memberikan sehat insyaallah ya sehat tapi kayaknya harapan itu melihat kondisinya kecil sekali maka ini yang harus kita persiapkan bagaimana akhir ucapannya ya coba ayo dibaca terjemahnya itu mangkana akhiru kalami halaman 940 ayo mangkana akhiru kalami ala ilah ilah ilallah dakhal al Джanna diving pastikan masuk surga ketemu ayo baca terjemahnya kita dengarkan sama-sama 2 malah yang akhir ucapannya adalah entah maka ia masuk surga maka ia masuk surga saya menerjemahkan tidak maka yang enggak dipastikan dia masuk surga Mengapa? Karena kalimat dahola itu adalah Fi'il madi, bukan fi'il mudore Itu loh masalahnya Mertinya Kalau ini bukan wahyu Kita bisa membuat kalimat Mengkana akhiru kalamila ilalok Yadakul jana Akan masuk surga Ini enggak, pakai fi'il madi Dipastikan masuk surga Mungkin bisa kita ambil contoh Yang lain Atta amrullah Atta ini fi'il madi, amrullah ini Urusan Allah, apa itu? Kiamat Baik kiamat suhro atau kiamat kubro Arti kiamat suhro Kiamat pribadi-pribadi nanti Kita mati Itu kalimatnya pakai atta Padahal atta ini telah datang Padahal kiamat belum datang Itu maksudnya apa? Dipastikan kiamat itu terjadi Cuma waktunya saja kita tidak tahu Baik kiamat pribadi kita Atau kiamat Seluruh alam ini Di sini kalimatnya pakai fi'il madi Mengkana akhiru kalamila ilalok Kalimannya pakai Dakhul aljana Bukan yadakul aljana Itu yang harus kita pegang Saat kita menunggu orang sakit Bagaimana yang kita tunggu itu Di akhir ucapannya Mengucapkan kalimah La ilaha il Kalau sudah mengucapkan la ilaha il Jangan diajak ngobrol Ojo ditakoi reno-reno Tapi justru malah dijaga Dan diamankan Jangan sampai mengucapkan apapun Kecuali ucapan la ilaha il Dan jangan diajari Mengucapkan itu berkali-kali Dan jangan salah alamat Hadisnya mengkana akhiru kalami La ilaha ilal jaljana Dakhul yang ditalkin Allah Allah nyebut Allah Allah Itu galilnya dari mana Gimana Bisa dipahami Jadi yang kita talkinkan Kepada orang yang Saat sakit keras Itu bukan lafal Allah Tapi kalimah La ilaha il Itu ada jaminan surga Kalau hanya Allah Allah Saya belum tahu Galilnya dari mana Gimana Ada yang perlu dibahas Terus kalau kalian Harus sadar Halaman 942 Di bawah itu Ada kalimah Inna ruha Ida kubido Tabi ahul basur Saat Ruh kita ini Dicabut oleh Malaikat penjabut nyawa Mata kita itu Mengikuti ruh Mulan akhirnya kan mati Melorok gitu ya Mentolong Maka Kewajiban kita Saat kita menunggu Orang yang sedang sakit Merawat orang yang Akan bapak itu Nekwes ruh Matanya melorok Nandur Ngetut ke Melaku ning ruh Maka segera kita tutup Timbari dibantu Nekwes Kita merem Ben ga malek mana Dikasih koin Ben ga Buka Pripati Ngejini saizan Kayak rasanya Lagi kawit saazan Gimana? Ya Tapi yang Masuk kubur Itu Bacanya Di rumah kubur Atau Di dalam kubur Terus Kalau belum hafal Itu Bawa teks ini Boleh Boleh Jadi Tapi ya jauh utuh Ini ya Siskoto kopi Ngeberdingin Ko malah Jadi Ini Bacaan Nangkuburan Itu saat Kita menghadap Kemakam Kalau bisa Masuk Bagus Dengan syarat Ojo Ngiak Ngiak Antara Neng Dua Pas Kencengi Dikubur Enggak Boleh Terus Sandal Sepatu Alas Kakimu Dilepas Masuk Nangkuburan Jangan Dibawa Konek Dikawa Malih Terkena hukum Haram Terkena hukum Makroh Jadi yang mubah itu Yang mengikuti Adab Ziarah Kubur Nah kita Nggak mungkin Akan bisa Melaksanakan Adab Ziarah Kubur Kalau kita Belum Ngerti Fikih Ziarah Kubur Gimana Jadi Nek Kira-kira Ngemo Codowo Gak Patah Isaya Seng Cendek Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Mari Pengen Dawa Ditambah Minal Muslimin Wal Mu'minin Nek Dihapal Nosek Apa Sampai Dihapkan Nampal Nang Sisi Nek 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 Dibaca Assalamualaikum Ya Ahlal Kubur Itu kan Mendoakan Mudah-mudahan Keselamatan Yang Langsung Dari Allah Allah Anugerahkan Kepada Kamu Semuanya Wahi Ahlil Kubur Minal Muslimin Wal Mu'minin Dari Kalangan Orang-orang Yang Beragama Islam Dan Orang-orang Yang Beriman Ada Tiga Contoh Tadi Jadi Gak Melebu Gak Popo Yang penting Kita Sudah Mendapatkan Nasehat Dari Orang Yang Kita Ziarai Tujuan Intinya Kan Itu Yang Kedua Kita Sudah Mendoakan Mendoakan Keselamatan Kepada Ahli Kubur Gimana Sudah Yang Lain Mungkin Masih Ada Ya Saya Saya Tanya Ketika Selesai Sholat Tadi Kemudian Kita Duduk Masjid Menunggu Sampai Matahari Terbit Dan Sholat Dua Apakah Sholat Dua Dua Sudah Dua Sudah Dika Sama Dengan Sholat Dua Ya Jadi Itu Memang Sholat Sunah Di Awal Waktu Dua Andekan Siang Gak Sempat Sholat Dua Berarti Sudah Mempunyai Tabungan Punya Cicilan Tadi Berarti Sudah Melaksanakan Sholat Dua Di Awal Waktu Dua Nanti Sebelum Duhur Mungkin Jam Sebelas Andekan Kita Punya Kesempatan Kepingin Mendengarkan Adhan Dan Kepingin Duduk Menunggu Dilaksanakan Sholat Duhur Jam Sebelas Dengan Masuk Terus Menunggu Dikumandangkan Adhan Mengundu Dilaksanakan Sholat Dengan Bisa Menambah Sholat Duhur Yang tadi Baru Dua Rekaan Andekan Gak Nambah Pahalani Podoh Karuh Haji Dan Umroh Rasul Sabdakan Tamaman Sempurna Tamaman Sempurna Tamaman Sempurna Dikatakan Sampai Tiga Kali Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Sholat Suruh Itu Memang Sholat Yang Dilaksanakan Di Awal Waktu Duhah Mengapa Karena Sebelum Suruh Sebelum Masuk Waktu Duhah Di Awal Itu Kan Haram Melaksanakan Sholat Itu Kan Waktu Larangan Sholat Waktu Larangan Memakamkan Jenazah Itu kan Diharamkan Waktu Tiga Yang Pertama Yang Kedua Saat Matahari Di Atas Kepala Ini Kan Juga Diharamkan Yang Ketiga Saat Matahari Sudah Akan Tenggelam Sampai Sempurna Tenggelam Proses Tenggelam Itu Kita Tidak Boleh Sholat Sunnah Bakdiatal Asri Tidak Boleh Memakamkan Jenazah Gimana Sudah Ya Jadi Itu Termasuk Sholat Duhah Yang Lain Gimana Kita Kita Nanti Yang Akan Kita Gunakan Atau Yang Kita Laksanakan Itu Kalimah Allahum Magfir Li Abi Salam Mata Ini Mudah-mudahan Nanti Kita Hafal Karena Kalau Yang Kita Tunggu Sudah Wafat Inilah Yang Kita Baca Jenengi Sopo Sengmati Pak Min Mama Ya Mudah-mudahan Disini Tidak Ada Namanya Allahum Magfir Li Pak Min War Fak Daro Jadau Ya Allah Angkatlah Derajat Pak Min Ini Ya Allah Fil Mahdiin Derajatnya Orang-orang Yang Telah Mendapat Hidayah Ya Allah Ini Doanya Alaman 944 Kalau Sudah Yang Kita Tunggu Orang Yang Sakit Sudah Benar-benar Wafat Maka Bacanya Doa Itu Allahum Magfir Lisopo Itu ya Itu kalau Sudah Bapak Ini Kalau Kita Tidak Apal Benar Pas Nunggu Mati Kadang-kadang Bingung Tidak Apal Kemudian Sudah Sudah Les Apa Yang Dilakukan Ya Gak Ruh Makanya Nanti Yang Kita Lakukan Pertama Yang Datang Pertama Ini Kemudian Berikutnya Asri 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 Biljana Jati Faintaku Solihatan Fakhirun Tukat Dimunaha Alih Wa Intakun Ghairadalika Fasarun Tadu'unahu Anrikobikum Miti Itu Berikutnya Insyaallah Seperti ini Dulu Karena Waktunya Sudah Manjing Isak Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majelis Subhanakallahu Mati Hamtika Shadu'ala Ilaha Ilaha Antastabru Kawa Atuhu Ilai Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Kanakawa Sy Jamie días S S He Or Oh You 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 Terima kasih.